Pengenal dunia binatang bersama si Otan Penonton! Sebelum mulai, Otan punya pantun nih Minum kopi sama sedotan Tidurnya pulas pake guling Ketemu lagi sama si Otan Waktunya bahasi ternggiling Kenapa ini? Ada apa ini? Baru juga mulai, kok udah rusuk begini sih? Ya ampun Teman, Landak Jawa memang hewan teritorial Siapapun yang mendekat pasti dihajarnya Termasuk sobat Otan yang malang ini Aduh, Otan gak tega liatnya Nah, kalian tau gak? Kalau jumlah duri pada seekor landak Lebih dari seratus buah Padahal satu durinya saja sudah bisa bikin kempes sebuah ban mobil Bagaimana kalau kena ratusan duri seperti ini? Ini coba kebayang dong Otan benar-benar gak tega deh Lihat ternggilingnya ditusuk-tusuk begitu Please stop, stop Sudah dong, Dak Otan tahu kamu memang teritorial Tapi kan ternggilingnya juga gak salah apa-apa Dia cuma numpang lewat Untungnya ternggiling memiliki sisik sekeras baja Jangan kan duri landak Gigi singa pun tak mampu menembusnya Kalau dalam sepak bola Katenasio ala Italia gitu deh Untung saja ya Kamu gak kenapa-napa Ayo sob, kita pindah yuk Mending cari tempat lain Ironisnya Pertahanan sekuat baja ini Tak mampu melindungi mereka dari tangan-tangan manusia Posisi defensif hewan bernama Latin Manis Javanica ini Justru memudahkan mereka untuk ditangkap Bahkan, ternggiling adalah satwa paling diburu Se-antero jaga teman Menurut Refik, sebuah LSM internasional Yang memantau perdagangan satwa liar Pada kurun 2010 hingga 2015 Ada 47 ribu ternggiling utuh Dan 120 ribu ton sisik dan daging yang disita di 67 negara Manis Javanica atau ternggiling Jawa yang hidup di Indonesia pun Talu putri perburuan Bahkan, di Indonesia sendiri Ada 35 ribu ekor ternggiling Yang disita pada kurun 2011 hingga 2015 Ini menjadikan Indonesia Masuk 10 negara teratas Perdagangan ternggiling ilegal di dunia Dan membuat ternggiling Jawa terancam punah Ya ampun Parah banget ya Satu-satunya mamalia bersisik ini Sebenarnya tak memiliki hasil apapun Mengingat sisik ternggiling hanya terbuat dari zat keratin Yang serupa seperti kuku dan rambut pada manusia Namun tetap saja Ternggiling masih diburu secara membabi buta di seluruh dunia Terutama Afrika dan Asia Termasuk di Indonesia Ternggiling sendiri terdiri dari 8 spesies teman 4 dari Asia dan 4 dari Afrika Yang dari Asia adalah ternggiling Jawa Ternggiling Cina Ternggiling India Dan ternggiling Filipina Sementara dari Afrika Ternggiling Temnik Ternggiling Raksasa Ternggiling Perut Putih Dan ternggiling Perut Hitam Sedihnya semua spesies ternggiling di Asia Hampir punah teman Perburuan ternggiling secara masif ini Disebabkan oleh tingginya permintaan dari negara Cina dan Vietnam Di kedua negara itu Obat-obat herbal Cina Masih banyak menggunakan sisik ternggiling Mereka percaya Sisik si ternggiling Mampu menyembuhkan radang sendi Sampai meningkatkan produksi asi Padahal Ini belum terbukti secara medis Alias mitos Teman Walau sobat otan ini terancam punah Tapi otan sedikit lega nih Ternyata Ada beberapa bayi ternggiling Yang lahir di kebun binatang Seperti yang satu ini nih Aduh Lucunya bayi ini Hei sob Salam kenal dari kekawatan Eh teman-teman di rumah Tau gak ini bayi hewan apa? Ini adalah bayi ternggiling teman Bayi ini masih berumur 3 minggu Setelah lahir Bayi ternggiling ini bisa langsung berjalan Karena termasuk hewan mamalia Ternggiling menyusui anaknya kurang lebih 3-4 bulan Pada masa itu juga Bayi ternggiling lebih sering digendong sama induknya Gendongnya di pangkal ekor seperti ini Ngomong-ngomong otan jadi sedikit khawatir deh Itu kok bayi ternggiling malah digendong di pangkal ekor ya bukan di punggung Pak dokter itu kenapa sih bayinya digendong di ekor kan takut jatuh Begini otan karena bayi ternggiling itu merasa nyaman di dalam di punggung apa di pangkal ekornya tersebut Nah ini karena pertama Ukuran dia meluk itu pas dengan ukuran pangkal ekor tersebut Nah kedua Sisi yang di pangkal ekor itu lebih kecil Dan tidak terlalu besar seperti sisi di tubuh yang di atas Jadi dia bisa megang dengan luasa Syukurlah sobat mungil Ternyata kamu sudah tahu tempat ternyamanmu ya Terima kasih Teman di rumah Meski ternggiling mirip banget sama armadillo dan end eater Ternyata dalam taksonomi Sobatotan ini kekerabatannya lebih dekat dengan kucing, anjing, dan beruang sebagai sama-sama hewan karnivora Loh kok bisa? Ternggiling kan gak mampu ngai gigi Apalagi taring tajam seperti karnivora lain Jawabannya ternyata mundur jauh hingga 70 juta tahun yang lalu Dimana saat itu nenek moyang ternggiling masih memiliki gigi dan cakap Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!